Pemirsa di hari kedua bekerja pasca kepulangannya dari Swiss, Rituan Kamil memantau langsung pelaksanaan sistem pendaftaran di Dinas Pendidikan Jawa Barat. Pada tahap pertama penerimaan peserta didik baru atau PPDB, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengevaluasi tahap pertama bagi calon siswa untuk mendaftar di sekolah menengah atas. Gubernur Jawa Barat memantau secara langsung pelaksanaan sistem PPDB di Dinas Pendidikan Jawa Barat pada selasa siang. Dalam inspeksinya, Rituan Kamil bertemu dengan sejumlah orang tua siswa yang mendaftar PPDB secara langsung di disdik Jawa Barat. Menurut sejumlah orang tua siswa, sistem PPDB pada tahun ini sendiri lebih mudah untuk diakses. Meski demikian, peseratan untuk mendaftar di akun PPDB melalui jarur perpindahan orang tua masih sedikit membingungkan pada orang tua. Oh ini lagi ngurusin yang saudara, niknya kan dari Jawa mau pindah ke sini, jadi belum terdaftar walaupun udah ada di kakak. Itu dari Jawa ke Cilacap. Dari Jawa ke Cilacap, mau sekolah ke kota Bandung? Pembuatan akun aja, pembuatan akun baru. Itu sempat kesulitan atau kayak gimana? Oh enggak, alhamdulillah lancar, langsung beres. Berapa lama tadi prosesnya? Sebentar, cuma lima menit. Jaman nggak ada kerja sama sekali? Tidak. Di hari kedua tahap pertama PPDB, ada 138.000 calon peserta didik baru yang sudah terdaftar. Jumlah yang daftar tadi tercatat sudah 138.000. Dalam hitungan 30 menit, 7.000-an sejawa Barat pada mendaftar. Jadi pada para orang tua, pasca COVID ini semua serba digital. Jadi daftarkannya juga digital, nggak usah memaksa jalan sampai ke sekolah-sekolah. Bereskan di digital dulu. Tapi kalaupun ada masalah untuk penjelasan, semua sekolah sudah kita siapkan untuk melayani. Pendaftaran peserta didik baru tahap pertama sendiri dibuka pada tanggal 6 Juni hingga 10 Juni mendatang. Sedangkan tahap kedua akan kembali dibuka pada tanggal 23 hingga 30 Juni mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Elfanda PIDA News melaporkan.